Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Iskrisus Gemba Pada siang hari ini kita dengar firman yang tertulis dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23 Dikatakan disana dia disebut Immanuel yang berarti Allah menertai kita Saudara kekasih bagi orang percaya hari-hari ini dalam menghadapi situasi kehidupan Bahwa terlalu banyak orang takut dan khawatir menghadapi ujian, menghadapi tantangan, menghadapi banyak masalah Tapi Tuhan sudah berfirman bahwa Allah menertai kita Saudara kekasih bahwa kitalah anak-anak Tuhan Kitalah orang-orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Yesus Dan dia berkata Allah menertai kita Immanuel artinya Allah menertai kita Tanda-tanda orang yang disertai oleh Tuhan adalah Pertama dia percaya bahwa hidup tidak sendiri tapi hidup bersama dengan Tuhan Maka berbeda orang yang hidup bersama Tuhan dengan di luar Tuhan Di dalam Tuhan hidup bersama Tuhan selalu terjadi perkara-perkara ilahi Firman Tuhan berkata bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil Apapun sesulit apapun kehidupanmu hari-hari ini Yakinlah firman Tuhan berkata Allah menertai ku Allah menertai kita Bahkan dikatakan dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke 5 Dikatakan disana aku tidak pernah meninggalkan engkau Aku tidak pernah membiarkan engkau Melainkan aku menertai engkau sampai akhir Haleluya Allah tidak pernah meninggalkan Allah tidak pernah membiarkan Tapi penertan Tuhan nyata hari ke hari Oleh sebab itu saudara Jangan berjalanlah bersama dengan Tuhan Jangan berjalan di luar Tuhan Di luar Tuhan tidak ada kekuatan Tapi di dalam Tuhan pasti ada kekuatan Percaya saudara-saudara sekalian Bahwa kita ini ada yang maha kuasa Yang melindungi, yang membela, memelihara kehidupan kita Yakini apa yang dikatakan Tuhan Oh bahwa bersama Tuhan selalu terjadi perkara-perkara ilahi Itulah kelebihan Itulah beda kita Bahwa orang percaya, istimewa, dibedakan di hadapan Tuhan Kitalah yang dilindungi, dipelihara, dibela oleh Tuhan Ini saudara sekalian Makanya firman yang singkat ini Biarlah kita hidup sesuai dengan kehendak Taatilah kehendak Tuhan Taatilah perintah Tuhan Maka Tuhan pasti memberkati Haleluya Salam Tuhan memberkati Selamat menikmati